Berikut, Saudara Menteri Kelautan dan juga Perikanan Susi Puji Astuti terus mengkampanyekan makan ikan dengan cara makan ikan bersama yaitu di SMK Hang Tuah di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Susi pun juga menjawab kritikan penenggelaman kapal yang justru muncul dari internal pemerintah. Penenggelaman kapal asing pencuri ikan merupakan langkah berani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti yang banyak menuai pujian, bahkan hingga tersohor ke manca negara. Hampir tiga tahun berselang, kritikan justru muncul dari internal pemerintahan karena dianggap menimbulkan ketegangan dengan sejumlah negara. Sementara Presiden Jokowi Dodo memilih membela anak buahnya. Pak Luhut mengatakan jangan dibom-bom lagi. Itu tidak ada di undang-undang di keduaan. Itu hanya cara kita untuk memberikan hukuman. Tapi pendapatan pemerintah cukup lah. Karena ini juga menyangkut hubungan-hubungan kita dengan negara lain. Tapi tetap berhukumnya, tetap ditahan. Tapi bisa saja dibeslah, dilelang. Paling serem biar ditenggelamkan. Iya kan? Yang paling serem di situ untuk efek jerat. Tetapi saya sampaikan kepada Khusus si, Bu, dalam rapat. Sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong untuk ekspor ikan. Untuk ekspor, karena ekspornya kita turun. Menteri Susi pun menjawab pro dan kontra, dan mengajak semua pihak untuk move on. Kita memungkinkan dari persoalan-persoalan yang memperbaiki dan menjadi hal-hal yang tidak terlalu. Menteri Susi pun menyampaikan pesan khasnya di depan para siswa yang mengabadikannya melalui telepon pintar. Dan jangan lupa makan ikan. Pak, nanti ditenggelamkan. Pemerintah menargetkan tingkat konsumsi ikan di tahun ini sebesar 46 kilogram per kapita, atau naik 3 kilogram dibanding tahun lalu. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.